Assalamualaikum, ikutin kegiatan aku hari ini yuk Mulai dari cari sarapan sampai nongkrong di tengah sawah Setelah nganterin anak sekolah, aku dan suami mau cari sarapan bubur Dan tadi subuh itu sempet hujan ya Kita perginya pakai motor aja Soalnya kalau pagi-pagi di beberapa ruas jalan itu suka macet Nah disini itu macet banget kalau tiap pagi Tidak lupa beli tahu yang sangat lembut Satu kantongnya cuma 5 ribu dan itu isi 10 Nah ini aku mau cari sarapan bubur ayam di alun-alun kota Tasikmalaya Nah ini dia, ini deket ya dari rumah cuma sekitar 10 menit Nah ini dia suasana alun-alun kota Tasikmalaya Ada yang jogging, ada yang aerobik juga Ada yang senam lansia itu apa ya namanya Haa taici itu khusus senam lansia Dan ini dia bubur mang ade alun-alun Tasikmalaya Ini lokasinya persis di depan pendopo Tasikmalaya Pendopo yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu Dipergunakan sebagai kantor bupati Tasikmalaya Setelah perpindahan ibu kota kebupaten dari Manonjaya Kembali ke Tasikmalaya pada tahun 1901 Di masa pemerintahan Ertumenggung Prawira Hadiningrat Atau dalam area yang menjabat bupati Tasikmalaya ke-13 Sarapan selesai, parut kenyang, hati pun senang Ini kita langsung pulang ya Tapi mau mampir beli telur dulu di tempat langgaran akut Ini masih kelewat ya ke arah jalan pulang Tenang, si akangnya ada kok, dia lagi jongkok Oke, dipilih-pilih telurnya Aku lebih suka beli telur yang kecil-kecil ya Biar nanti jadinya banyak Lanjut pulang Di jalan ketemu goeser Tasik Jadi kangen deh, udah lama gak goes Karena udah lama enggak, jadi untuk memulainya lagi tuh jadi males aja gitu Sampai rumah, aku langsung ke dapur buat masak Jadi hari ini suamiku berangkat kerja jam 10 Hari ini aku mau masak sarden dan tahu tempe goreng aja Ini tadi belinya tuh sekalian nganterin anak-anak sekolah ya Kalau tahu, tadi aku beli sekalian beli bubur Daun bawang ini segini aku beli cuma 2 ribu aja Oh ya, aku itu gak pernah nyetok kayak sayur-sayur gitu ya di kulkas Kecuali kalau bawang-bawangan kayak gini Soalnya aku juga jarang masak sih Jadi kalau misalkan sekalinya mau masak, suka ngedadak beli gitu Kebetulan si sayurnya tuh deket dari rumah Malahan yang suka lewat ke rumah juga ada Masak sardenya pake bumbu yang standar aja ya Kayak bawang putih, bawang merah, daun bawang, cabai merah Sama apa ya Oh ya, aku pake cabai rawit juga itu Nanti juga aku kasih tomat ya Oke, tumis bawang putih sampai harum Ala-ala shape ya Itu aroma bawang putihnya harus dibituin di Lanjut, masukin yang lainnya juga Tapi kayaknya gak mau keluar, gak mau dimasak apa ya Oke, aduk-aduk sebentar Lalu masukin cabai rawit Dan jangan lupa sismi Seperti biasa ya Garam, marica, penjadak rasa, dan gula putih Terakhir aku itu masukin tomat dan kecap juga Nah, udah jadi Masak sarden ala aku Lanjut, disini aku mau nyuci wajahnya dulu Karena mau aku pake buat goreng tahu tempe Biar gak banyak cucian Masak selesai Suami juga udah beres siap-siapnya Lanjut makan Paling enak deh Kalau udah makan sambil nonton tv kayak gini Jadi makannya tuh kayak lebih santai aja gitu Jadi sarapan bubur tadi itu Buat kita hanya pemanasan ya Selesai makan Suamiku langsung siap-siap Buat berangkat kerja Oh ya, ada yang samaan gak? Aku tuh setiap kali suami mau berangkat kerja Semuanya aku tinggalin kerjaan Dan aku suka ngintilin suami Kemana pun suami pergi Aku ikutin Dan selalu ngantering Sampai depan rumah Kalau gak kayak gitu tuh kayak ada yang hilang gitu Dan aku pun lupa kalau sekarang itu hari Kamis Aku langsung aja berangkat jalan kaki Nah, masjidnya deket ya dari rumah Setelah kajian selesai Jangan lupa buat jajan dulu Sampai rumah Sampai rumah Ambil kunci Langsung jemput Anak-anak Lanjut memenuhi panggilan dari Besti Dan aku perginya debeng aja Nah, ini temenku Satu lagi juga baru datang Jadi kita itu berlina ya Cuman datangnya tuh kayak dicicil gitu Jadi berangkatnya gak barengan Kita ketemuannya disini aja langsung Kita lagi di ruang Renjana Coffee ya Ini tuh lokasinya deket sih sebenernya dari rumah Paling juga sekitar berapa ya? 200 meter atau 100 meter ya? Pokoknya jalan juga deket aja Tapi ya males juga sih buat jalan Jadi ini tuh baru buka ya Baru ada sekitar sebulan gitu Itu bukannya Jangan sampai salah hitung ya teh Uangnya Selalu ya kemana-mana tuh harus dipoto Dan minta masnya buat tolong fotoin Oke, udah kenyang makan Udah kenyang ngobrol Waktunya pulang Hati-hati ya jalannya Ini tuh pusing loh jalan disini Gak boleh meleng Kan? Hampir aja Lanjut pulang ke rumah Lalu istirahat Terima kasih ya udah nonton Ikutin terus Binain Channel Assalamualaikum Uangnya selamat menikmati